Terganggu Terganggu Ada yang masuk Eh 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 copot Eh copot Iya itu dia tuh Gejala-gejala yang kita bisa liat Gejala supernatural Ini udah ada yang mau bikin Masihnya ya Roy Iya biasanya udah tanda-tanda Kayak gini tuh udah Hal yang mengerikan Jangan jauh-jauh dong Aku rasa ini harus Arjen Ini bukan Arjen lagi ya Dia penasaran sambil gak tau kita hari ini Dia begitu makan langsung jadi kaya bereaksi gitu Kau mau deket sama dia Tapi jangan disakiti Jangan disakiti ya Ini Tunggu teman Iki karo ya Ya iya kita tenang Dia mengecium Hawa itu Tetapi karena dia ya, terutama-tama ini buat. Tidak di rumahnya. Coba deh. Apa yang dirasa? Ini gimana nih? Ini gimana? Dia bukan menderita gitu ya. Coba deh kamu balik kepadanya. Mungkin ini dimaksud. Apa? Duduk, Duduk. So scary. Duduk, Duduk. Duduk, Duduk. 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 Duduk, Duduk. 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 . Nah, gini kamu. Dia takut juga sama api, bay. Makanya... Mendingan pakai rin yang aku pegang. Itu, ambil dari situ. Dari situ, ya lebih gede. Api takut lewatnya. Kau mencegah lonceng lagi, deh. Lirin itu kenapa jalan ya? Yang lirin? Yang tengah? Tengah? Itu jalan sendiri. Ini akibat ulahnya dia juga nih. Aku segera kangkat ya. Ngeliat gak kita digangkat? Semua mahkamah halus yang ada di sini. Luar semua. Ini berarti pegang dirin aja deh. Boleh gak ini? Kamu ngapain? Menukat dia? Ya. Iya. Ini menunjukin ada satu jalan nih ya. Saya melihat dalam mata batin saya ada sesuatu yang mengerikan. Lihat-lihat di sini aja deh. Lihat-lihat di situ lebih... Kalau soal lonceng ini saya bunyiin terus dan nilain tubuh gerak. Lalu apa jadinya ya kalau misalnya jamunya saya buang? Kamu ambil jamunya deh. Hmm? Ambil ya? Kamu buang. Aku? Buang kemana? Bawa ke situ. Buangnya kemana? Di sini. Buang ke bawah. Buang ke lantai. Tuh. Cobain nih. Selesain. Pegangin liin dia gak kan? Pegangin liin. Ini buang semuanya. Tuh. It's okay. Saya minta akhir kebuang. Ayah kembang. Kau... Hah? Gak apa-apa. Gak agak tadi licin aja sih. Tenduk kau. Tenduk ular. Gak apa-apa? Tenduk ular. Thank you. Dev? Ya, Dev. Duh, Dev. Mau coba sepatu boleh gak? Tinggal satu lagi. Kamu buang deh. Eh, eh. Tuh, tuh. Buang, Dev. Buang, Dev. Buang, Dev. Ya, mau apa-apa sih. Duh, coba sepatu boleh gak? Nanti keincek Kasihan ini Ini orangnya Bener-bener Alih-alih ingin Punya anak ya Malah tambahkan karu-karuan Terjebak di alam Perjanjian alam gaib Ini R. Kembang ini bikin dia Sudah netral, right? Netral Tulunya udah lepas Berantakan sekali ya Boleh minta tolong air putih? Aduh, kasihan ya Amun tadi jatuh apa-apa? Gak apa-apa sih Aman ya? Amin Jadi sosok yang bisa saya jelaskan tadi Beliau ini Tidak sadarkan diri Lalu kemudian Satu kesimpulan yang saya dapet Ada peristiwa, banyak peristiwa supernatural disini Ada yang jatuh dengan suara yang keras Kemudian saya melihat dengan mata kepala saya sendiri Lilin yang bergerak Aneh banget bagi saya Dan Gak make sense Karena Karena makhluk halusnya Ngin nunjukin eksistensinya mereka Kedua Saya ngeliat akhir Tidak bisa dijadisatuin Dalam satu ruangan itu ada wanita yang lain Dia bakal bisa cenderung agresif Gitu Karena perasaan saya ini Iya Gitu Bukannya gara-gara Apa Tapi dia tuh harus lebih diva Di atas yang lain gitu Makanya karena tadi rambutnya dicium gitu Untuk sebenarnya mau attack Iya mau menyerang Karena dia bentuknya gular dan pelan Jadi pelan-pelan dan Gitu Itu sih yang bisa saya jelaskan Soalnya perubahan karakternya cepat loh dia Cepat transnya Jadi kayak Transnya kayak berbeda Beda langsung dimensi Splitnya cepat gitu Tep Menurut saya sih Bagusan gak usah gini-gini lagi ya Gak usah koleksi tanah kuburan lagi Karena saya ngerasa Di rumahnya Masih banyak Beberapa barang-barang yang berkaitan dengan tanah kuburan Tapi beda-beda ya Masih ada lagi ya Aku kurang mengerti Tentang tanah itu Dia koleksi kenapa banyak sekali Untuk dia makanin Tapi Iya dia makanin Dalam mata batin saya masih banyak Yang aneh-aneh Dia Cara duduknya pun masih agak setengah-setengah Orang setengah masuk Yang lain Ini kedepannya kan dia sampe punya anak Gimana kamu ngeliatnya Kalau caranya begini ya Ya mau dibilang apalagi ya Susah kan Mau punya anak ya usah hakek Gimana caranya Bukan di rumah yang menggunakan mistis-mistis begini ya Terus buat badan yang baik Kemudian juga Apa Higienis semuanya Masa orang hamil mau makan tanah sih Gak logika gak sih Iya Suaminya yang dibikin buta dan tersiksai itu Diapain sama dia harus Iya Dilempar-lemparin itu kan Dia harus minta maaf sama suaminya Dia harus minta maaf sama suaminya Gitu Kalau Jujur ya Kalau saya jadi suami kamu sih Saya males Saya lengkat koper aja Saya pergi cabut deh Gue tinggalin Iya lah Karena Mau dikasih kesempatan kayak gimana Toh juga dia Gak bisa ngehargai hidupnya dia sendiri Dia sering mau bunuh diri kan Iya Tapi mudah-mudahan Justru setelah malam hari ini Mbak Aring bisa menyadari semuanya Dan membuat lebih baik lagi ke depan Gak perlu kepikiran untuk bunuh diri lagi Karena kan kalau misalnya bunuh diri ya Pegunanya semua usaha ini Tujuannya untuk punya anak kan Iya Tapi ini udah gak perlu dilakuin lagi sih mbak Iya Dan suami tadi perlu diminta Minta maaf sama suami Itu suami disayang-sayang Ada yang mau disampaikan deh Ya Itu gak usah cari-cari Ke Dukun-dukun lagi ya Ke dokter Hidup sehat Hidup sehat Berdoa Terima kasih Mbak Aring Semoga kedepan usahanya Jauh berkaya Mbak Aring udah menghilangkan studio Selamat malam Ini jangan lupa dibuang Dilarung ke laut Mintalah sesuatu pada Tuhan Ia telah memberikan semuanya untuk kita Dan serahkanlah semua padanya Kamu hanya perlu menunggu waktunya tiba Pemirsa malam hari ini dua partisipan telah hadir menembus mata batin Yahya dan juga Arin Yahya tadi mempelajari ilmu hitam begitu dalam Sehingga dirinya punya ilmu kekebalan Dan juga mengirimkan santet dan juga pelet Dia melakukan Mengiris lidahnya sendiri Bahkan tangannya dengan golok daging tapi tidak mempan Dan sudah dinetralisir Sementara Arin karena sakit hati Dia ingin punya anak tapi melakukan ritual yang cukup aneh Dengan makan tanah dan juga jamu Gimana Roy tanggapan kamu Yahya dan Arin? Dua-duanya sama-sama punya kebiasaan yang aneh Kalau Yahya suka menggoreskan itu ada kepuasan Senjata tajam Senjata tajam Berbeda dengan Arin yang makan tanah kuburan Saya takut dengan dua-duanya Kebiasaan mereka Bikin saya jadi kayak Kepribadiannya kok jadi beda ya mereka Jadi kayaknya begitu punya ilmu gaib Punya ilmu mistis gitu ya Mereka jadi kayak menyakiti diri sendiri ya Namun cenderungannya seperti itu Ada kecenderungan ke arah sana Jadi kalau misalnya punya pegangan Apalagi mereka-mereka ini kayaknya ga kuat ya Mereka bisa sakit tadi Yahya-nya juga sesek nafas Akhirnya juga rada-rada kosong Itu seperti itulah ya Mereka kurang lebih punya pegangan Namun mereka terjebak sendiri Iya Tahu mereka harus gimana jadinya Devik gimana tanggapan kamu Yahya dan Arin? Ya Kurang bersyukur dan berdoa sih Kurang bersyukur ya Iya Itu penting sekali sih Kalau Iya sih Berkembangan sih kedepannya Yahya dan Arin Setelah datang ke Manus Mata Batin Akan lebih bersyukur Dan juga tidak menggunakan hal-hal misis Untuk mendapatkan tujuannya ya David Emplon Terima kasih banyak sudah hadir di Manus Mata Batin Sukses untuk semuanya Roy Kiyoshi Terima kasih Terima kasih atas penjelasan pencerahan Buat kamu semua Pemirsa Balas dendam hanya memberikan ruang kemarahan Yang tiada akhir dalam hati Ikhlas dan berserah diri kepada yang kuasa Adalah cara berdamai Yang terbaik dengan diri sendiri Ikuti terus Kisah-kisah selanjutnya Yang akan selalu kami sajikan disini Manangbus Mata Batin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!